Halo-halo para pencari fakta. KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Benteng keadilan mulai jebol, bahkan telah roboh guys. Terkuaknya suap penyuap yang terjadi dalam lingkungan Mahkamah Agung memberikan tanda tanya besar. Bahkan lembaga peradilan pun tercurangi seperti ini. Tapi ini bukan hal yang baru lagi lho. Beberapa lembaga peradilan bagian bawah juga seringkali terlibat suap pada hakim yang mengatasi perkara kasus saat ini. Dilansir dari CNN Indonesia, sejak tahun 2015 saja KPK sudah menetapkan 14 hakim tersangka kasus suap. Hingga saat ini terjeratnya kasus suap orang-orang yang berada dalam Mahkamah Agung menambah daftar panjang hakim yang terjerat kasus. Sudah sekitar 21 hakim tercatat lho guys di KPK terbukti melakukan praktik lancung. Wow! Nah di segmen kali ini kita akan menguak beberapa catatan hakim yang menerima suap. Kita kembali ke tahun 2010. Hakim yang pertama kali tersangkut kasus suap dan telah berada dalam daftar KPK. Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ibrahim yang pada saat menjadi ketua majelis yang menangani perkara banding gugatan sertifikat hak paket tanah yang diajukan PT Sabar Ganda. Dalam proses penanganan perkara tersebut, ternyata ia menerima suap sebesar 300 juta rupiah dari PT Sabar Ganda. Sebagai penegak keadilan, tentu saja ini sangat pencoreng keadilan. Hakim Ibrahim difonis 6 tahun penjara dengan pelanggaran mengacu pada pasal 12 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedang di tahun 2011 nih guys, perkara kasus PT Onamba yang mencapai tingkat kasasi DMA dan hakim yang terlibat pada kasus ini nih, Imas Diana Sari. Namun lagi dan lagi asap suap melayang dari manajer administrasi PT Onamba Oji Juanda dan diterima hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial Bandung. Masih di tahun yang sama, hakim PN Jakarta Pusat, Syarifudin Umar, menjalani hukum pidana 4 tahun penjara karena terbukti terlibat kasus suap sebesar 250 juta rupiah guys. Dari kurator PT Sky Camping Indonesia, seakan-akan saling mengikuti jejak dan membuat keadilan semakin mencuat. Memasuki tahun 2012, kembali KPK menetapkan tersangka kasus suap dua hakim ad hoc pengadilan tipikor, yaitu Heri Kusbandono dan Kartini Juliana Marpao. Setahun berselang, hakim Praksono dan Asma Dinata sebagai hakim pengadilan tipikor Semarang yang menangani perkara penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas, Kabupaten Grobogan harus mendekam dalam penjara karena terlena dengan suap hadiah dan janji. Akibatnya mereka harus menerima hukum pidana. Praksono sendiri difonis selama 11 tahun dan Asma Dinata hanya 5 tahun guys. Rantatan kecurangan dalam peradilan seakan-akan telah menjadi hal biasa. Sekian kasus hakim yang disuap terus terkuak di tahun 2014. Dapat dikatani merupakan tahun korupsi berjamaah para hakim yang sangat mencoreng wajah peradilan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, KPK membongkar kasus suap dan kenyataan ini melibatkan 3 hakim ad-hoc pengadilan tipikor Bandung yaitu Ramlan Comel, Setia Budi Tejo Cahyono, dan Pasti Serafina Sinaga. Ketiganya mendapatkan hukum pidana dengan fonis yang berbeda guys. Ramlan sendiri mendapatkan hukuman 7 tahun penjara, Setia Budi mendapat 12 tahun penjara, dan Pasti Serafina difonis 4 tahun penjara. Tidak hanya itu, KPK juga berhasil meringkus 3 hakim PT UN Medan. Suap yang terjadi pada ketiga hakim yaitu Tripani Irianto Putro, Amir Fauzi, dan Darmawan Ginting. Berasal dari Gubernur Riau Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti, advokat senior, Oto Cornelis Kaligis pada masa itu. Perkaranya sendiri tentang permohonan pengujian kewenangan ke Jati Sumatera Utara guys. Uang dan kekuasaan selalu menjadi tipu daya dan kekuatan, hingga orang-orang kere kayak kita nih ya, hanya bisa menonton permainan mereka. Kalau terlibat sudah pasti kalah karena dompet kurang tebal guys. Dan kasus suap hakim paling terakhir sekaligus menjadi paling hangat, yang memunculkan berbagai polemik, bahwa ternyata dari sekian banyaknya terjadi suap-menyuap terhadap hakim nih guys. Pertama dalam sejarah hakim agung terjerat kasus suap. Tentu saja namanya menjadi sorotan dong, dari sekian hakim yang berkasus. Yap, hakim Sudrajat Dim Yati, menjadi yang pertama hakim mahkamah agung, yang terjerat suap pada pengurus perkara kooperasi simpan pinjam. Inti dana guys. Rekam jejaknya sendiri memang dinilai bermasalah. Pada tahun 2013, ia diduga berusaha menyuap anggota Komisi 3 DPR RI, dalam proses fit dan proper tes calon hakim agung. Meski saat itu tidak terbukti, selan itu pernah juga nidoi membuat seorang warga Pontianak kalah. Dalam persidangan, pada kasus kredit keuangan Bank Universal BPR Pontianak, lantaran tidak ada setoran si merah kepada Sudrajat Dim Yati. Dan kini terbukti sudah kecurangannya terhadap keadilan, dengan suap yang ia kantongi sebesar Rp 800 juta, dengan jaminan pihak inti dana menang, dalam putusan kasasi paling tidak sesuai lah, dengan keinginan mereka. Aliran uang suap ini berasal dari dua pengacara inti dana, yaitu Yosep Parera dan Eko Suparno. Dan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK ini, setidaknya terdapat 10 orang yang terlibat suap tersebut. Miris banget kan guys? Benteng keadilan benar-benar roboh. Keserakehan terhadap uang dan kekuasaan, yang selalu diagungkan, benar-benar memusnahkan kejujuran. Satu persatu orang-orang bersaing dalam kecurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.